Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menjaga dan merahkan, lingkungan desa yang tetap restari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGIS Desa. Berjanungan dengan semua warga SDGIS. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan. Butuh kekuinan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar yang terlindungi akan bertahan. Kita tidak boleh belengang. Sebab masih banyak tangan yang menghadapi kemajuan. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus dikepat lagi. Pembakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan. Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris. Ulobis kuntul baris. Semangat Senin. Semangat minggu. Memulai minggu kita. Pagi ini kita akan mengangkat topik kreget pendataan SDGs desa dari desa Sangga 5, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sudah bergabung di Zoom kita, Kepala Desa dan Pendamping Desanya. Luar biasa Pendamping Desanya. Kalau saya pakai belakang, kalau di sana pakai laken ini. Ini kadah. Udah kayak apa? Koboy ini. Oke. Tapi sebelum kita ke desa Sangga 5, kita seperti biasa akan mendengarkan update dari Kapus Dating kita, Gusifan. Karena acara ini sepenuhnya antara acaranya Gusifan. Jadi sarapan SDGs ini lebih pada salah satu komitmen dari Pus Dating untuk memasyarakatkan dan memberikan pemahaman tentang SDGs desa. Nah topik yang memang sedang menarik adalah data SDGs desa yang lagi seru-serunya ini. Yang insya Allah mungkin mulai besok di hari kelahiran Pancasila ini dashboardnya sudah bisa diakses untuk mengontrol laporan-laporan yang sudah masuk. Oke. Gusifan luar biasa. Hari Minggu, Sabtu ayaknya di grup kita heboh karena teman-teman mengejar penutupan atau target. Tapi sudah dievaluasi beberapa catatan. Mungkin nanti Gusifan bisa menyampaikan karena ada juga ternyata yang kemudian menjadi satu kekhawatiran ini kalau belum bisa upload digital sampai akhir bulan berarti prestasi kerja saya dilihat oleh Kalibata. Jadi tidak berprestasi dan seterusnya ada ketanggungan juga setelah tanggal 31 sudah tidak bisa melakukan upload data dan seterusnya. Semoga di hari terakhir bulan ini yang sesuai dengan target kemarin yang sempat dipublish ini ada update terbaru dari Gusifan. Dan kerabat desa dan penamping-penamping desa yang saya muliakan bisa mendapatkan informasi update-nya. Jadi biar tidak terlalu heboh. Dan mohon juga grup WA yang kita miliki di sarapan SDGs yang Alhamdulillah sudah sampai grup yang ke-6. Itu teman-teman bisa saling membantu men-share informasi sehingga ketika ada teman-teman yang lagi andilau antara dilema dan galau itu bisa terobati karena ada informasi update. Karena kalau sudah andilau nanti bisa keram otak repot. Oke silahkan Gusifan untuk bisa menyampaikan update-nya pagi hari ini. Kabar-kabar baik apa luar biasa data warga, data RT dan seterusnya. Dan informasi terakhir kemarin sudah ada komunikasi dengan Dirjen Dukcapil. Bersedia untuk hadir di sarapan SDGs desa untuk bisa menyampaikan informasi dan koordinasi menyangkut data kependudukan. Silahkan Gus. Terima kasih Gus Kocok Kerabat Desa sekalian. Ini yang pertama kami dari Kementerian Desa mohon maaf jika belum bisa melayani sepenuhnya itu. Karena memang sungguh di luar dugaan dan apa namanya. Boleh dikatakan ini Gus Kocok Kerabat Desa. Ini satu capaian historis yang luar biasa. Untuk pertama kalinya kita memiliki data dan data itu milik desa dan datanya data detil. Dan karena menggunakan teknologi informasi kita yakin ke depan desa lebih mudah untuk mengupdate data itu. Sehingga akan memudahkan desa untuk segera melaju. Tidak ada yang sulit atau tidak ada yang kemudian dirugikan ke depan. Kalau data itu kemudian terbuka untuk sesama warga desa itu juga akan saling terkoreksi semakin bagus. Dan pembangunan juga pasti atau manfaat pembangunan juga pasti dirasakan warga yang benar-benar membutuhkan. Jadi tidak ada yang dirugikan di sana. Nah kami sampaikan bahwa memang ada permasalahan soal aplikasi bukan soal server. Karena server kita itu disiapkan jauh lebih besar. Saat ini baru terisi 11, sekian persen dengan data yang ada. Jadi memang masih kalau soal server tidak masalah. Ini soal bagaimana menyusun aplikasi. Dan itu aplikasi ini praktis dikembangkan oleh kementerian desa. Jadi dengan perubahan yang sangat cepat di internal oleh Gus Menteri. Jadi seperti disampaikan Gus Menteri, jangan sampai desa yang dirugikan. Jadi kalau memang persoalannya di kementerian, kalau teknis tidak bisa menyelesaikan, maka kebijakan akan menyelesaikan. Jadi pada pagi hari ini, Gus Kocok, setelah pada minggu, dini hari, itu sudah mencapai 60 juta survei. Pagi hari ini surveinya sudah jadi 64 juta data warga desa. Itu 54 persen dari keseluruhan warga desa. Apa sih arti persentase ini? Nanti kalau sudah 70 persen, kita yakin kita bisa mengolah data warga se-Indonesia. Dan untuk masing-masing kabupaten, kalau 70 persen saja data warga desanya itu sudah dipenuhi, maka di kabupaten itu pun bisa langsung mengolah pada level kabupaten. Di kecamatan juga demikian. Makanya kecamatan yang sudah full 100 persen itu sudah bisa mengolah datanya. Seperti yang disampaikan oleh kabupaten Cirebon, di bulan ini Cirebon akan menggunakan data SDC desa untuk merevisi RPGMD. Jadi supaya di level kabupaten pun sesuai dengan data terbaru. Karena ini kan fresh data yang bisa langsung digunakan. Seandainya kita menggunakan manual murni, maka masih perlu ada proses cleaning dan sebagainya yang biasanya kalau menurut BPS dengan data yang lebih sederhana pertanyaannya. Itu membutuhkan waktu kalau terkumpul pada bulan Mei, maka baru selesai pada bulan Oktober. Jadi 5 bulan untuk proses cleansing data. Tapi dengan teknologi informasi, hal itu bisa dilakukan langsung sekali jalan. Jadi angka persentase gunanya itu. Misalnya contohnya sekarang, survei keluarga bisa langsung kita pakai. Karena sudah 70 persen. Lazimnya kalau sudah 70 persen itu perubahannya hanya sedikit. Jadi sudah bisa kita gunakan untuk penyusunan kebijakan. Contohnya peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 praktis akan berbasis hasil SDGs desa ini. Jadi itu yang. Dan angka persentase ini adalah angka persentase upload data kerabat desa, Gus Kocok, para pendamping dan pokjare lawan. Artinya realnya di lapangan jauh lebih banyak dari yang ada sekarang. Hari ini kami akan menghitung keseluruhan data online yang masuk dan data offline yang sudah tersedia di desa. Sehingga besok pagi, Gus Menteri pada perayaan, parahnya kelahiran Pancasila 1 Juni 2021 sudah bisa menyampaikan. Total online, offline, desa yang sudah selesai, kecamatan yang sudah selesai, dan kabupaten yang sudah selesai. Jadi angka-angka persentase ini gunanya demikian dan itu memang menunjukkan bahwa langkah kita berikutnya sudah harus mulai dijalankan. Dan Gus Kocok, Krabat Desa, soal berita acara itu adalah soal kebijakan karena memang desa realnya sudah selesai pendataan. Makanya kami sampaikan sekali lagi bahwa desa yang sudah selesai pendataan, online selesai, offline selesai, hanya offline selesai, silakan menyusun berita acara. Berita acara penyelesaian pendataan. Jadi realnya kita ingin bahwa desa yang memang sudah selesai pendataan, bentuknya manual atau bentuknya online. Manual pun silakan untuk menyatakan sudah selesai. Indikasi atau bukti menyatakan sudah selesai adalah berita acara. Kenapa berita acara? Karena memang ada yang sulit untuk musdes. Baik sulitnya itu karena soal penganggaran, ada yang sulit juga karena soal penjadwalan. Jadi ada yang melapor bahwa jadwal musdes itu dikoordinasi oleh kecamatan sehingga desa tersebut dapat jadwalnya itu di pertengahan Juni. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan padahal realnya, realitasnya desa sudah selesai, maka berita acara itu sudah cukup. Kemudian dikirim ke email sdjisdesa.go.id. Emailnya sdjisdesa.go.id. Ini email yang resmi Kementerian Desa dan sudah berkali-kali ditambahkan kapasitasnya. Karena perkiraan kami dengan yang terjadi di lapangan ternyata jauh berbeda. Antusiasinya luar biasa berarti, Gus. Iya, betul. Jadi jangan sampai muncul di WA seperti yang hari Sabtu itu. Sudah kirim email, tapi kok kelihatannya kok emailnya mantap. Masih dalam daftar antrian ya. Iya, mohon maaf itu. Jadi jangan sampai berasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Sudah dikirim, tidak diterima-terima. Jadi berita acara pun memang sangat mudah. Sangat mudah dalam arti memang tujuannya menunjukkan selesai. Tujuannya itu. Jadi berapa personer desa yang sudah selesai, pasti satu ini. Berapa rukun tetangga yang selesai, meskupun mungkin namanya jorong, lorong, dan sebagainya. Kemudian berapa keluarga, data keluarga yang sudah selesai, dan data warga yang sudah selesai. Kemudian ditandatangani kepala desa, BPD, ketua pokja relawan pendataan desa, dan kemudian pendamping lokal desa. Kalau sampai ke kecamatan, silakan membuat berita acara atau tidak. Begitu desanya sudah full kecamatan, otomatis kementerian desa memandang bahwa kecamatan selesai. Jadi begitu kecamatan selesai, maka pendamping desa di kecamatan otomatis juga mendapat penghargaan. Penghargaan itu sebetulnya pengejauhan tahan rekognisi kepada desa, Kuskocok, Kerabah Desa. Kenapa perlu pendamping? Karena itu adalah wakil kementerian desa yang ada di lapangan. Jadi kalau di desa, wakil kementerian desa adalah pendamping lokal desa. Di kesamatan, pendamping desa. Di kabupaten adalah tenaga ahli pembedayaan masyarakat di kabupaten, kemudian di provinsi juga demikian, dan nasional. Kami yakin ini, Kerabah Desa, Kuskocok, para pendamping, sebulan lagi itu pendamping lokal desa, pendamping desa, TAK Bupaten, dan TAK Provinsi, hampir semuanya mendapatkan penghargaan dari Gus Menteri. Memang sampai tanggal 31 Mei itu jenis penghargaannya disebut Gus Menteri sebagai penghargaan utama. Makanya warnanya selalu emas. Nanti begitu Juni menjadi penghargaan Madia. Madia itu karena bentuknya seperti perak Gus. Tapi apapun itu, semuanya menggunakan tanda tangan langsung dari Gus Menteri dan tercatat di database beliau. Karena beliau selalu menanyakan tiap malam ini. Tadi pagi juga barusan ada WA, hari ini kita selesai berapa dan kemudian berapa desa. Kemudian khusus yang manual, khusus yang selesai manual tapi belum selesai upload, maka dalam berita acara ditambahkan saja bahwa upload data akan selesai satu bulan setelah berita acara di tanda tangan. Itu untuk memudahkan desa kembali bahwa ada pertanyaan apakah desanya yakin, apakah enggak akan terjadi upload. Ya seperti itu. Ditambah pernyataan itu dan kementerian desa mengirimkan sertifikat itu pasti setelah upload selesai. Kecuali pada beberapa kasus tertentu yang memang membutuhkan sertifikat tersebut. Dan kemudian ada yang pertanyaan ini, Gus Kocok, Kerabat Desa. Bagaimana kalau misalnya BPD sudah acara musdis, rencananya datang tidak datang semua, kemudian tidak mau tanda tangan. Kami ingin sampaikan bahwa realnya, realitasnya, data pendataan sudah selesai. Jadi kalau realitasnya seperti itu, maka kalau belum ada pihak yang meneratangani, POKJA sudah meneratangani, artinya POKJA menyatakan sudah selesai, maka dikirim saja. Kalau BPD tidak ikut menyatakan selesai memang agak aneh, tapi memang bisa terjadi ada beberapa kejadian di lapangan di mana beberapa kasus ada kesulitan koordinasi. Intinya kalau sudah selesai, berita acara ditatangani oleh pendamping desa sebagai wakil kemen desa, kemudian ada wakil dari desanya, itu sudah cukup. Jadi ada dua pihak, kementerian desa yang diwakili oleh pendamping lokal desa, kemudian dari desa, terutama POKJA-nya, karena POKJA yang mengetahui, itu sebetulnya sudah cukup. Seandainya berita acara sudah ada, tetapi saat itu pendamping lokal desa belum tanda tangan, itu juga ada kasus begitu, juga dikirim saja. Kembali lagi, realitasnya yang penting, bahwa data sudah selesai di data. Kemudian nanti pendamping desa pasti akan mengisi dan harus mengisi daily report. Jadi kementerian desa akan mencek bahwa pendamping desa sudah melihat itu dari daily report. Seandainya berita acara belum ada tanda tangan pendamping desa. Jadi banyak cara untuk membuktikan bahwa desa sudah menyelesaikan kegiatan ini. Dan kemudian bagaimana jika belum selesai, juga tidak masalah, karena sebetulnya seperti dari awal, waktu itu ada dari desa di Jambi, yang menginginkan supaya aplikasi ini bisa digunakan sepanjang tahun. Dan persis itulah yang kemudian kami sampaikan ke Gus Menteri, bahwa yang seperti itu justru bagus. Dan Gus Menteri menyampaikan aplikasi akan dibuka sepanjang tahun. Hanya saja tadi penyelesaian itu memang dibutuhkan karena bulan Juni, Peraturan Menteri Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 sudah akan keluar. Jadi tidak lagi seperti tahun-tahun lalu begitu yang desa sudah melakukan RKP dan sebagainya. Tahun ini sebelum RKP, Permendesnya sudah keluar. Kemudian untuk hari ini, Gus Kocok, ini ada WA dari Langkat, sudah minggu yang lalu menyampaikan bagaimana kalau desa kami ikut tampil di SDG Desa, terus kami sampaikan apa yang akan ditampilkan. Ini banyak katanya. Di samping soal pendataan, karena ini desa yang jauh tapi sangat bersemangat dan kemudian selesai, terutama manual. Saya kira tidak ada halangan dan itu penting pendamping desa, menyampaikan desanya, karena itu wakil kementerian desa di desa. Desanya sendiri juga menyampaikan. Tadi malam ada yang mengirim berita bahwa di desanya sangat bagus mengenai bank sampah dan sudah diakui dan sebagainya. Dan kemudian kami sampaikan, kalau sudah ada narasi, dikirim narasi, kami langsung masukkan ke dalam web contoh desa, .kemendesa.go.id. Jadi jangan sampai yang bagus tenggelam dari berbagai hoax. Kami juga kementerian desa menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya ini kepada para peserta di dalam WA Group SDG Desa, WA Group Club SDG Desa, karena itu sungguh WA Group yang isinya positif. Jadi sangat berbeda dengan berbagai medsos yang isinya itu berbagai hoax, saling menyindir, saling menjatuhkan, di seluruh klub SDG Desa itu positif. Dan persis seperti itulah yang dibutuhkan oleh desa. Jadi bisa dibayangkan, Bus Kocol, kalau pendamping desanya itu bentuknya nyinyir, kemudian saling menyalahkan, bagaimana mau memberdayakan, harus positif. Para sekdes, para kades, pasti harus positif, supaya warganya itu turut mendukung pembangunan dan kemudian memberdayakan. Saling memberdayakan itu konsep baru, yang isinya itu ketika kita punya kekuasaan, kita bersifat positif dan yakin kepada yang sedang kita bantu. Sekali lagi juga ini, Bus Kocol, jadi jam 1 siang, waktu Indonesia bagian Barat, Kementerian Desa menyampaikan sosialisasi pendaftaran online BUMDES dan meminta kepada TV Desa untuk menyiarkan langsung, maka kami sampaikan ke Bus Kocol. Siap. Siap. Dan kemudian, terima kasih ini kepada Kepala Desa, Pak Saibon Jalil, yang sudah berkenan mengisi sarapan SDG Desa, dan berani berinisiatif, saya kira Kementerian Desa sangat menghargai. Sudah pasti kami akan sampaikan pagi ini dalam pertemuan dengan Gus Menteri. Terima kasih, Bus Kocol, Keranba Desa. Oke, luar biasa, luar biasa. Satu, menurut saya, satu budaya baru, bahwa birokrasi, itu kemudian, apa, gentle, gentleman, ya. Artinya, seperti yang disampaikan, Gesifan, kalau memang ada kekurangan di, apa, di Kemendes, ya, sampaikan bahwa, oh, ini salah satu yang memang sedang diperbaiki, dan sebagainya. Yang menarik, tanggal 1 Juni adalah hari peringatan kelahiran Pancasila. Kalau memang, Gus Menteri nanti akan mendeklarasikan, atau menyampaikan hasil apa, dari pendataan SDG Desa, kayaknya layak juga kita memberikan, apa, labeling untuk Gus Menteri ini sebagai Little Soekarno ini. Karena kalau Soekarno dulu menetakkan dasar negara, dasar bernegara, ini Gus Menteri tanggal 1 Juni bisa mendeklarasikan, meletakkan dasar kuasa data desa. Ini luar biasa. Jadi, teman-teman pendamping desa sudah melakukan, apa, kerja-kerja yang luar biasa untuk kemudian, apa, desa mempunyai data. hari ini data adalah aset, sehingga ketika kemudian membangun kekuatan data di desa, artinya ini membangun dasar kekuatan untuk desa dengan semangat undang-undang desa. Beberapa yang perlu mungkin kami sampaikan sebelum ke apa, teman-teman di desa Sanggalima, ah, fisik dari berita acara, itu adalah catatan peristiwa. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa kemudian, oh, berita acara ini belum tanda tangan, ini belum tanda tangan, dan seterusnya. Bisa dibuat catatan dalam berita acara bahwa BPD belum bisa bertanda tangan. Bahwa siapa belum bisa, tetapi belum bisa ikut terlibat dalam tanda tangan karena sesuatu hal. Masukkan saja dalam catatan berita acara. Sebenarnya tidak ada masalah karena berita acara adalah catatan peristiwa. Jadi, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi, jangan sampai satu catatan peristiwa ini terganggu hanya karena birokrasi. Jadi, jangan sampai mencatatkan kelahiran seorang apa, satu orang bayi, itu terganggu hanya karena mungkin bapaknya lagi ada tugas di luar kota atau kemudian RT-nya sedang ada kegiatan apa dan seterusnya. Bahwa kejadian itu memang harus dicatat ada kelahiran. Jadi, satu peristiwa itu dicatat dalam sebuah berita acara bisa jadi standar berita acara harus ditandatangani siapa, tapi masih belum bisa ditandatangani itu menjadi catatan. Jadi, catatan dari berita acara adalah 1, 2, 3. Itu tidak ada masalah dan yang menjadi utama untuk mendukung bagaimana 1 Juni sebagai lahirnya data desa, lahirnya kuasa data desa, lahirnya dasar desa. Jadi, kalau Soekarno dulu meletakkan dasar negara, ini Little Soekarno 2021 Gus Menteri meletakkan dasar data desa. Ini kalau berkenan silakan disampaikan kepada Gus Menteri dan 1 Juni mungkin bisa menjadi momentum khusus untuk kebangkitan atau kekuatan baru dari desa yaitu data desa. Apresiasi luar biasa kepada Kementerian Desa dan Gus Ivan apabila berkenan nanti 1 Juni ada momentum yang bisa kita jadikan satu catatan peristiwa 2021 maka bisa juga ada kehadiran teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri karena bagian-bagian dari pembinaan laparatur tetap ada di teman-teman dalam negeri. Kemudian bisa juga diunang teman-teman BPS karena juga sudah ada kerjasama jadi data itu mungkin orang akan melihat bahwa yang punya kewenangan atau yang paling punya yang paling paham adalah badan pusat statistik sehingga data desa yang dibangun oleh Kementerian Desa itu kemudian ada semacam justifikasi atau ada semacam pengakuan dari badan pusat statistik bahwa ini bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan sebagai data yang memang di kira-kira seperti itu yang apa yang bisa saya sampaikan kita langsung ke desa Sanggalima Sanggalima halo silahkan ya terima kasih kami merasa berbasar hati bahwasannya juga dalam dua hari ini ya ini Zoom Meeting semalam Pak Dirjen BPDT Pak Eko Sriharyanto meresmikan Eko Wisata Mangrub di Desa Pasarawa jadi kami pun bertanya-tanya ini kok Kementerian Desa langsung mengarah kemarin ya hari ini Zoom semalam di datang oleh Dirjen gitu jadi kami sangat senang oke kita masuk keregetnya dari para teman-teman apa itu bagaimana pendataan SDGIS di Desa Sanggalima Desa Sanggalima itu terdiri dari 876 kakak dan terdiri dari juga 2927 jiwa nah untuk khususnya program SDGIS ini seperti tadi disampaikan oleh Gus Ipan ya memang ada sedikit kendala Gus sebenarnya kendalanya itu tidak begitu spesifik kenapa ini hanya misinformasi ataupun keterlambatan saja Gus jadi kan rata-rata ini kebanyakan di Desa Dampingan kami mereka ini bertanya-tanya ini apa ini SDGIS ini nah ini kan belum ada perbubnya gitu ya nah tapi kita tidak kalah langkah Gus kita memang sudah apa namanya sudah biasa di lapangan jadi kan mereka meminta dasar hukumnya jadi makanya kita terangkan ini loh Pak KDS dasar hukum Permendes ini eh dasar hukum SDGIS ini nggak perlu peraturan bupati gitu ya nggak perlu harus dari intrusi bupati ini langsung ada lima lima payung hukum gitu ya yang menaungi daripada pelaksanaan SDGIS yang pertama itu purpose nomor 59 tentang pembangunan berkelanjutan yang kedua itu Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan masyarakat desa yang ketiga Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang keempat surat edaran Mendes PDTT nomor 17 tahun 2020 tentang penetapan penggunaan dana desa tahun 2021 dan yang selanjutnya yaitu surat PLT di CNPDP daerah tertinggal dan transmigrasi tentang IDM yang berbasis SDGS jadi setelah kita sosialisasikan ini kepada desa-desa kepada desa mereka semakin yakin semakin yakin ya memang gak perlulah ini daripada menunggu-menunggu perintah harus ada apa namanya perpup gitu kan jadi insya Allah jalan goes insya Allah berlangsung jalan mereka pun memahami gitu ya jadi untuk desa sangga lima ini secara kuisioner itu di kuisioner itu sudah selesai 80% goes 80% sedangkan untuk di aplikasi itu ya kita bilang belum ada 80% goes karena itu terhalang oleh terhambat oleh sinyal juga sinyal dan juga beberapa petugas enumerator yang belum menguasakali tentang sistem android ini jadi kami dari pendamping Indonesia terus tetap memberikan edukasi-edukasi ya memberikan perkenalan-perkenalan bagaimana cara mengupload data langsunglah kami adakan simulasi-simulasi nah insya Allah di daerah Gebang kecamatan Gebang sudah ada satu desa yang insya Allah hari ini sudah selesai yaitu desa Padang Langkat mungkin nanti setelah ini kami akan melaksanakan musdes tentang penetapan pemutahiran SDS desa demikian kira-kira Gus yang dapat saya sampaikan oke mungkin Pak Kadesnya bisa duduk di tempatnya Mas Jalir silakan Pak Kades sambil menunggu Pak Kades ini siap Gus ya oke silakan 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 sambil mempersiapkan diri mungkin saya ingin memberikan komentar tentang apa kepada Gus Ivan ini mungkin bisa disampaikan ke Gus Menteri untuk apa dilakukan rapat koordinasi ini dengan Pak Penas dengan apa kementerian dalam negeri karena ada banyak ada ya bukan banyak tapi setidaknya ada dua indeks ada indeks desa membangun desa pembangunan manusia ada juga kemudian klasifikasi yang berbeda ada desa maju desa mandiri swadaya sosembada dan seterusnya ini kayaknya perlu duduk ngopi bareng untuk kemudian mendiskusikan supaya desa yang sudah punya kuasa satu data desa ini juga lebih dimudahkan dalam kemudian penetapan masuk di apa klasifikasi desa mana dan seterusnya mungkin itu satu catatan yang kita sempat terima suara-suara dari teman-teman di desa karena sekian kementerian sekian badan itu muaranya kadang-kadang ya langsung ke desa desa ini kalau udah numpuk alhamdulillah sekarang data kuasa data desa sudah ada jadi akan menjadi lebih leluasa tapi beberapa mungkin pengguna yang menyesuaikan atau berpikir untuk menyesuaikan dari data-data yang ada pakalnya sudah bergabung tadi agak putus-putus sayang tidak khawatir pesannya enggak sampai karena apapun kuasa data desa itu penguasanya adalah kepala desa kan kira-kira enggak gitu oke Pak Kandes silahkan apa yang akan disampaikan menyangkut gregetnya pendataan data berbasis SDGs desa ini silahkan Pak Kandes masih ada waktu 15 menit semoga Pak Kandes bisa menyampaikan hal-hal menarik untuk kita semua saya pul jalil silahkan audionya diaktifkan jadi teman-teman yang menyaksikan acara ini kerabat desa yang menyaksikan acara ini TV desa insya Allah juga akan meluncurkan akademi TV desa jadi lebih pada edukasi broadcasting edukasi jurnalistik dan edukasi untuk apa kehumasan jadi ini bukan berkompetisi dengan akademi desanya Gus Ivan 4.0 akademi TV desa lebih pada apa edukasi tentang apa bermedia halo saya saya bon tolong audionya halo Gus silahkan saya kembali sama jadi Gus inilah yang menjadi kendala kami bagi kepala desa khususnya di desa sangga 5 karena memang yang menjadikan mataukan kami itu selain daripada pendataan ini juga terkendala pada sinyal di desa kami desa kami itu pesisir dimana sinyal kita sangat sulit kita dapat jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya desa sangga 5 itu memiliki jumlah kakak sebanyak 876 kakak dan jumlah jiwa mencapai 2.960 127 jiwa di desa sangga 5 sendiri SDGS belum begitu familiar dikarenakan memang kita belum ada perbub untuk pensosialisasian SDGS tersebut jadi namun begitu kita tidak mati akal untuk menyelenggarakan SDGS dimana SDGS ini juga membantu kita nantinya data tersebut bisa kita miliki secara permanen harapan kita juga data ini bisa menjadi acuan oleh Menteri Desa untuk dari 18 substansi tersebut bisa mengetahui kelemahan desa kami tersebut jadi sampai saat ini kita sudah mengerjakan sebanyak 80% tinggal 20% lagi dan kita belum upload secara online dikarenakan sinyal kita sangat terkendala tapi saya juga tetap bersyukur tahun ini kami sudah mendapatkan dua tiang tower atas usulan kita dan ini sedang dalam pengerjaan dan pembangunan mudah-mudahan ke depan sangga lima juga bisa lebih maju untuk dalam bidang apapun termasuk ini kita tadi sudah bolak-balik masuk keluar masuk keluar karena jadi bingung kita untuk mengungkapkan yang harusnya tadi diungkapkan jadi lupa pintar ini cara ngelesnya kades muda ini untuk yang sampaikan sebagai materi kita gregetnya itu malah di sinyal kita ini bingung kalau untuk SDGS kita semangat sebenarnya kita semangat walaupun sosialisasi dari perbuknya sendiri belum ada tapi tetap kita akan ikuti anjuran itu dari pendamping desa juga kita sudah memfasilitasi dan aplikasinya terima kasih kami kepada pendamping desa yang kiranya telah mendampingi kami Pak Sayung Benjalil selalu berkontribusi untuk desa sangga lima harapan kami juga ini bisa menjadi barometer untuk pendataan masyarakat berkelanjutan kira-kira seperti itu Dus oke oke kalau galonya urusan sinyal tinggal kunjungi saja di www desa wifi dot id kebetulan sedang ada program itu salah satu produk dari bisnis tv desa sedang ada program paket murah untuk akses internet satelit jadi akses menggunakan internet satelit seharga paket seluler itu bisa berkunjungi di sana lebih lanjut ini bisa masuk dalam kategori promo juga jadi tidak perlu menunggu tower sambil menunggu tower yang dibangun mungkin butuh waktu internet satelit juga kami berikan layanan dan harga spesial khusus itu ada untuk Jawa Bali Sumatera Kalimantan kalau tidak salah itu sedang ada paket spesial sehingga harganya sama seperti harga seluler tapi kecepatannya dipastikan bisa 5-10 kali lipat dari kecepatan seluler oke ada yang lain pakades yang mungkin bisa disampaikan bagaimana respon mitra kerja teman-teman BPD dan juga teman-teman dari Supra Desa Camat Kabupaten dan seterusnya silahkan kalau akan ada disampaikan oke kalau 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 saya selaku kepala desa saya tidak pernah bertentangan dengan BPD begitu juga BPD selalu akur bahkan sampai tadi malam kita sudah berdiskusi membicarakan tentang bagaimana untuk memajukan desa kita sendiri ini syukurnya kita mendapatkan dan memberikan pengertian kepada BPD bahwasannya segala bentuk untuk memajukan desa ini wajib kita harus berterus terang dan harus terjun langsung untuk mendukung apa-apa saja yang menjadi kemajuan desa itu sendiri dan Alhamdulillahnya BPD saya selalu memahami itu dan kita juga tidak pernah bertentangan dalam segala hal yang pastinya kita membangun desa ini harus banyak kejujuran untuk sifatnya itu memang bisa kita kerjakan bersama Gus jadi tidak perlu kita harus bertentangan boleh tapi jangan sampai kita cokol-cokolan gitu kira-kira begitu oke luar biasa kecamatan kabupaten memberikan apa respon dukungan yang bagus alhamdulillah sampai sekarang Gus BPD beserta yang lainnya memberikan respon yang bagus bahkan mendukung 100% tanpa ada pertanyaan yang membuat kita itu menjelaskan bahkan mereka membantu untuk menjelaskan bagaimana kita harus melaksanakan SDGS ini dengan baik kira-kira seperti itu oke luar biasa terima kasih Pak Kades jadi ini salah satu contoh model bagaimana BPD dan kemudian apa kepala desa perangkat desa ini bisa bersinergi jangan sampai kemudian kita mendapatkan apa sikap teman-teman BPD sepertinya sebagai sekedar sebagai watchdog sebagai pengawas saja tidak sebagai mitra ini ini kadang-kadang yang cukup menganggu ini teman-teman di pemerintah desa kalau BPD-nya memposisikan sebagai watchdog sebagai anjing pengawas ini kan repot jadi apa-apa kemudian dicormati diliriki direbutin dan seterusnya semangatnya adalah semangat desaisme semangatnya adalah semangat bagaimana memuliakan desa ayo kita bekerja sama kira-kira seperti itu ya Pak Kades ya siap-siap ini ini contoh contoh luar biasa untuk kita semua apa sarapan SDGs pagi kita silahkan ini juga tidak terlepas dari pendamping desa yang selalu memberikan masukan yang baik ya kan yaitu Pak Saibun Jalil terima kasih kami artinya desa itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa elemen-elemen yang mendukung bagaimana caranya desa itu bisa bekerja sama dalam lini apapun dalam lini apapun fasilitas dan advokasi biasa kita kita harap kalau bisa pun dia menjadi staff ahli bagus oke nanti kalau jadi staff malah tidak keurus desanya oke kalau waktu kita terbatas ini luar biasa jadi oke oke mohon maaf karena memang waktu juga terbatas tapi catatan luar biasa kita adalah bagaimana salah satu apa salah satu yang apa yang kemudian disampaikan pesan oleh sekarang saatnya kita membangun super team bukan bukan kemudian apa menjadi superman jadi bagaimana teman-teman pendamping bagaimana teman-teman BPD bagaimana kepala desa perangkat desa ini menjadi satu tim bukan kemudian kepala desa yang ingin tampil hebat kemudian atau mungkin pendamping desa yang ingin menonjol atau mungkin BPD ingin menonjol apa sebagai pihak yang sangat peduli terhadap warga dan seterusnya ayo kita bersama-sama berpikir bahwa membangun desa itu harus bersama-sama dan semangatnya adalah bagaimana kita mengutamakan memuliakan desa itu menjadi caratan penting bukan kemudian menyombongkan diri karena menyombongkan diri atau menyombongkan kelompok itu sebenarnya hanya untuk kepuluhan diri sendiri atau kelompoknya untuk pihak lain tidak ada manfaatnya sama sekali ini salah satu pelajaran yang kemarin kita sempat dapatkan oke tanpa terasa ini sudah sampai di penghujung ada juga Prof. Yoyan penasehat Menteri kita dan kemudian ada perintah dari salah satu sahabat saya yang luar biasa Gus Ivan diingatkan ini Pak Saman siap untuk menerima kehadiran Gus Menteri segera agendanya lapor perintah sudah dilaksanakan untuk disampaikan oke silahkan Gus Ivan memberikan semacam catatan dan kemudian kita akan juga memberikan kesempatan kepada Prof. Yoyan untuk melihat fenomena baru semangat luar biasa dari teman-teman di desa silahkan Gus Ivan yang kita pelajari dari desa Sangga Lima ini itu adalah bahwa tetap ada semangat terus-menerus dan kita ketahui Gus Kocok bahwa sebetulnya yang membuat sukses itu memang sudut pandang terhadap diri kita sendiri jadi penting untuk selalu apa namanya itu memandang positif kepada diri kita termasuk disini kan bagaimana tetap memandang positif kepada informasi dari pendamping dari pendamping kemudian bisa mengetahui secara persis dan akhirnya punya hasil itu yang penting Gus Kocok ini pagi hari ini saja perlu kami sampaikan bahwa storage email dari SDG desa at kemendesa.co.id baru saja dinaikkan ini dari tadinya 1 terah sudah mulai merah tadi pagi ini sudah naik jadi 5 terah kita tim akan selalu mencek kalau tiba-tiba sudah mulai merah lagi akan dinaikkan lagi tanda artinya semangat selalu diimbangi ya Gus ya jadi jangan sampai kalau sudah ada semangat kemudian tidak ada kesempatan untuk itu demikian juga baru saja ada laporan laporan yang namanya teknologi informasi sudah sebisa mungkin sebisa mungkin tidak ada apa namanya itu tidak ada hard copy gitu termasuk laporan pendamping itu sebetulnya sudah tidak ada hard copy jadi kalau masih ada perintah begitu nanti Gus Menteri yang turun tangan saja karena itu kebijakan beliau yang dipertanyakan oke semuanya sudah soft copy berita acara soft copy saya saya kira juga menarik dari dari sangga lima bahwa hubungan yang kurang harmonis BPD dan kepala desa itu kami yakin itu pasti hanya penyimpangan gitu jadi yang lebih banyak yang jauh lebih banyak pasti yang harmonis makanya Gus Menteri menyampaikan berita acaranya itu ada BPD gitu meskipun di dalam permainnya tetap saja pengelola datanya sebagai data milik desa adalah kepala desa satu lagi pesan Gus Menteri Gus Kocok bahwa apapun permintaan dari data dari pihak lain kepala desa desa umumnya menggunakan data SDG desa sehingga sekaligus menguji datanya desa jadi kalau misalnya data SDG desa masih ada kekurangan maka nanti kita akan perbaiki bersama-sama sehingga selalu nanti desa akan lebih unggul dalam pendataan harapannya begitu dan jika dibutuhkan pengolahan analisis tertentu oleh desa silakan langsung hubungi kementerian desa melalui sapa desa atau melalui pendamping desa yang nanti akan menghubungi kami maka pasti akan dilayani seperti kemarin kabupaten level kabupaten Cirebon ketika membutuhkan analisis langsung akan dilayani oleh kementerian desa secara free jadi karena ini bagian dari tugas jadi tidak ada tambahan biaya satu peser pun begitu Gus Kocok terima kasih oke 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 terima kasih Prof Fiyayan halo halo assalamualaikum assalamualaikum monggo prof mengarik pagi kita baik ya gusipan yang saya hormati Pak Kocok baik-baik sekalian catatan saya pertama adalah menggerisbawahi catatannya gusipan jadi betapa pentingnya soal data adapun prosesnya masih seperti sekarang itu ya proses yang hal yang baru yang memang tidak mungkin 100% berjalan dengan baik ada ketidakharmonisan ada kekurangan data itu saya kira itu dinamika yang biasa saja nanti tahun-tahun berikutnya saya kira akan bisa berjalan dengan baik budaya barunya tadi disampaikan oleh kusipan dari yang selalu berbasis kertas menjadi yang lesbiber gitu ya jadi memang menghematan yang sangat luar biasa juga tapi saya punya catatan dari observasi saya mengikuti ini di beberapa kesempatan pada umumnya yang berhasil dengan cepat pada waktunya itu ada dua catatannya satu jumlah kakaknya jumlah penduduknya kakaknya itu masih sekitar antara seribuan lah seribu dua ribu kalau yang satu desa ada enam ribuan itu masih punya waktu yang agak lama seribu dua ribuan itu yang kedua tentang prosesnya ternyata masih diperlukan juga itu yang manual itu kotokopi dibuat dulu manualnya kemudian selesai diakur itu yaitu jembatan untuk mempercepat ya tadi karena ini budaya baru yang memerlukan apa namanya ya proses latihan adaptasi dan sebagainya tapi jangka panjangnya tidak perlu lagi hard copy ya sudah sub copy sudah sangat bagus sekali dan itu menjadi apa namanya ciri dari kemen desa yang ketiga tentang pemanfaatan data kusipan mengatakan memang data itu jangan hanya untuk dirinya sendiri lebih-lebih untuk orang lain yang memerlukan untuk bersama-sama menggunakan untuk membangun desa termasuk saya sendiri juga dengan kusipan dalam minggu-minggu depan ini saya akan meminta kusipan untuk menyajikan rangkuman datanya meskipun belum sampai kepada proses analisis yang tuntas oleh karena itu pemanfaatan data Bapak-Ibu sekalian yang punya kewajiban untuk tadi seperti Pak Saibon katakan tadi melihat diri kita sendiri sebetulnya dalam konteks individu dalam konteks rumah tangga dalam konteks desa dan sebagainya oh desa kita ini dalam posisi seperti ini memerlukan pengembangan lanjutan seperti ini dan target-target yang kita perlukan kapan harus dicapai dan bagaimana mencapainya soal legalitas tadi Guru Sipan apakah perlu Perbub apa tidak itu saya kira style masing-masing kabupaten tapi kalau ada akan lebih baik meskipun yang namanya undang-undang PP dan sebagainya itu kan sudah otomatis berlaku untuk seluruhnya untuk unsur-unsur yang terlibat untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia sudah cukup sebetulnya tapi penekanan kepada Perbub saya kira yaitu stylenya masing-masing kabupaten terakhir saya ingin mengucapkan selamat ke Kabupaten dan jajarannya data kemarin sudah hampir mencapai 60% lebih ya Gus Presipan prediksi saya memang di akhir ini kira-kira mencapai 70-an karena memang kondisinya tadi meskipun kalau sepak bola itu kadang-kadang menggulkan pada waktu akhir pada last minute menunggulkan injury time saya kira biasanya dan ini budaya kita di mana-mana kalau sudah kepepet waktu kemudian kita kerjanya lebih keras lagi artinya injury time jadi golden time ilmunya sepak bola kan begitu dan ternyata dalam seminggu kemarin percepatannya luar biasa saya ikuti datanya dalam 2 hari ini saya kira akan bisa lagi mempercepat terima kasih Gus saya kira Kabupaten bekerja dengan sangat bagus mengatur memiliki data supaya dengan cepat kita bisa memiliki dan Gus Kocos saya juga selalu berterima kasih kepada Gus Kocos dari tampilan teman-teman ini masalah-masalah yang muncul disini itu semua memerlukan pencerahan dan kusipan termasuk tadi masih ada teman-teman yang belum tahu SDG itu apa dan sebagainya padahal kita sudah 100 episode itu menjelaskan mungkin tidak mengikuti disini jadi bisa jadi memang betul saya kemarin ke 2 desa juga begitu apa tuh SDG itu karena itu bahasa katakanlah ilmiah atau bahasa apalah namanya yang di detail sebetulnya faktanya itu sudah ada cuma di sil oke halo Prof. Yayan oke kita sudah ya oke makasih dan sebagainya Bapak sekalian makasih Oke terima kasih Prof. Yayan ini krabah desa pendamping desa sarapan sarapan SDG desa komitmen kami TV desa dengan Pusdatin dengan Gusifan adalah media untuk belanja inovasi dan belanja masalah jadi saya salut dengan Gusifan yang siap untuk melakukan belanja masalah karena memang ini bagian yang menjadi penting untuk kemudian ke depan selalu menjadi lebih baik lebih baik lebih baik karena memang ada belanja masalah yang kita lakukan untuk kemudian melakukan perbaikan masih menjadi caratan yang luar biasa untuk meletakkan dasar desa dasar SDG desa itu adalah konsolidasi koordinasi berbagai kementerian dan ini menjadi tugas atau menjadi tanggung jawab besar dari Gusmenteri untuk bagaimana bisa membangun sinersi lintas kementerian karena apapun Presiden Jokowi sudah menyampaikan satu data desa Indonesia itu adalah koordinasi antar kementerian dan sudah diturunkan menjadi program satu data desa oleh kementerian desa ini saya pikir sesuatu yang perlu disosialisasikan kepada relasi-relasi Gusmenteri agar agenda ini menjadi agenda yang didukung bersama oleh para pihak beberapa cara tadi chatting tentang indikator-indikator yang banyak berbeda dan seterusnya itu mungkin akan kita selesaikan di bukan kita akan diselesaikan oleh teman-teman kementerian di 2021 sehingga 2022 sudah berjalan mainstream atau cara berpikir semua data berbasis digital jadi Gusifan jadi catatan juga bahwa laporan pendamping juga ternyata di laporan pendamping juga teman-teman kadang di level atasnya masih butuh laporan kertas ini juga bagian yang harus mengikut perubahan mindset ini jangan sampai PLD-nya sudah mengikuti digitalisasi tapi PD-nya belum PLD-nya belum TPP-nya belum bahaya oke terima kasih sampai disini tanpa berasa ini sudah di penghujung acara kita baru memulai minggu ini kita akan selalu ada sarapan SDGs desa tiap pagi jangan lewatkan karena akan ada informasi-informasi update yang kita butuhkan untuk bagaimana kita bersama-sama memuliakan desa-desa di Indonesia salam bagian kenapa desa Indonesia salam berdiri sebaris holobes kontrol baris salam SDGs desa salam desa isma terima kasih apa apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menjaga dan merahkan lingkungan desa yang tetap restari desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati pemajaran untuk kekuinan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasarnya akan bertahan kita tidak boleh pelenggan sebab masih banyak tangan yang menghadapi pengangguran pemuda desa harus diatasi penurunan kemungkinan desa harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan pekerjaan pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tumpaskan jadi mari berdiri mari berdiri sebaris mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis kuntul baris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun warga desa yang tertinggal berdiri mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati